Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi ini adalah materi tentang manajemen data Setelah minggu lalu kita mengenal tentang bagaimana instalasi R dan R dipakai untuk apa, kelebihan dan kekurangannya Di pertemuan kali ini saya akan memulai bagaimana kalian memanage data yang digunakan di R Karena kita tahu ya, untuk analisis statistika, bahan baku yang kita perlukan adalah bahan baku yang paling utama adalah data Jadi di sini R yang kalian operasikan harus sudah diatus demikian Supaya data yang memang butuh kalian analisis sudah di inputkan dengan benar sesuai dengan keperluannya Di sini di awal saya tunjukkan bahwa pada R, data itu dianggap sebagai objek Dia memiliki sifat tertentu, atribut tertentu Dan sama juga seperti di konsep statistika pada umumnya Data di sini juga ada beberapa tipe Yang di sini yang dikenal di R Ada beberapa di sini, 6 tipe dasar Misalkan data yang sifatnya karakter Bersifat angka, numerik Angka di sini pun dibedakan ya Numerik yang sifatnya bilangan real Boleh desimal Kemudian angka yang sifatnya discrete, integer Cacahan itu 1, 2, 3 Secara poin ya, tiap titik Ada statement logic True or false Dan ada bilangan kompleks Nantinya elemen-elemen dengan tipe yang tadi kita sebutkan di depan Di slide yang sebelumnya Dapat dikombinasikan untuk membentuk data dengan struktur tertentu Ya, jadi Itu tadi tipe-tipe Angka yang dimasukkan Dalam objek Ya Objek data di R Ketika kita combine Itu bisa membentuk data dengan struktur tertentu Jadi R mengenal beberapa struktur data di sini Ada yang berbentuk faktor, matriks, data frame, dan faktors Faktor kita tahu sendiri Ya, sesuai definisinya Ada berupa Satu kolom Yang isinya beberapa elemen Atau satu baris beberapa elemen Juga boleh Tapi umumnya Di sini intinya satu dimensi saja Beberapa angka, satu dimensi Tidak ada baris kolom Hanya baris saja Satu baris saja beberapa kolom Satu kolom saja beberapa baris angka Atomic vector Di sini adalah vector yang bisa saja isinya cuma satu Yaitu konstanta Atau isinya lebih dari satu Yang tipe Datanya Sama semua Jadi tadi misalkan karakter Ya karakter semua Ya, numerik-numerik semua Tapi jika kalian memiliki Vector yang isinya campuran antara Karakter dan numerik Maka intinya Atau karakter dengan Bilangan Apa tadi? Bilangan Satu yang tadi Bilangan kompleks Maka vector mu itu bentuknya list Kemudian sesuai namanya matrix Nanti struktur data berikutnya Yang memuat Dua dimensi Ya, jadi ada baris Ada kolom Beberapa baris Beberapa kolom Sama Dengan tipe yang sama Tipe elemen yang sama Sama-sama bertipe numerik Ya, semua karakter Tidak boleh ada campuran Nah, kalau campuran Atau kombinasi dari beberapa tipe Maksudnya ke Data frame nanti Jadi data frame nanti juga Sifatnya dua dimensi Sedangkan faktor Itu biasanya Dipakai untuk Mengidentifikasi Level Ya, kategori Ya, untuk beberapa kategori Bergantung pada Apa yang kita analisis Arahnya analisis yang Berhubungan dengan Variable bersifat kategori Nah, bagaimana Menginputkan data pada L Ada beberapa cara Jadi nanti Ada cara manual Ada cara Mengimportnya Dari sumber lain Nah, istilahnya assignment Jadi secara manual ini Istilahnya assignment Jadi kamu Langsung Menginputkan Data Pada Boleh melalui Console Boleh melalui Source Ya, di scriptnya itu Di sini Kamu Mendefinisikan Objek datamu itu Kedalam Notasi tertentu Istilah saya Variable Apapun boleh Ya, mau itu huruf kecil Huruf besar Gabungan Huruf kecil Huruf besar Ada istilah tertentu yang Triknya adalah Buat supaya kamu ingat Itu apa Definisinya Ya Nah, yang diperbolehkan di sini adalah Seluruh angka huruf titik Underline Tapi tidak boleh di Combine dengan titik Karena akan ranju dengan akadesima Tidak boleh juga ini Kemudian Case sensitif Ya, jadi kalau kamu pakai Huruf A kecil itu Beda nanti Assignmentnya dengan Huruf A besar Akan dikenali sebagai Objek yang berbeda Jika kamu Memiliki dua Notasi yang berbeda ini Ya, jadi hati-hati Diingat Masing-masing Assignment itu pada Variable Apa Definisinya Kemudian Yang tadi Yang kedua Kita bisa mengimport Dari sumber lain Katakan di sini Kamu menyimpannya dalam File Excel Yang lebih mudah kan Entrynya Ya Kita lebih mudah Meng-entry di Sumber apa Fasilitas software lain Excel katakan di sini Nanti manggilnya dengan Disimpannya dalam format CISV Yang bisa dipanggil di sini Bisa diimport di Air Oke Saya akan mulai menunjukkan Bagaimana assignment ini Dengan contoh yang pertama Vector Jadi vektor atomik Ya, satu tipe data Tidak boleh mix Ya, hanya Satu jenis saja Misalkan mau karakter Ya, hanya Karakter saja Di sini Cirinya Harus pakai tanda kutip Jadi misalkan Karakter yang pertama Itu A Karakter Misalkan Menunjukkan itu Alfabet Itu ya A, B, J, D Ya, kasih Setiap alfabet Kasih tanda petik Nama orang Misalkan Setiap karakter Pakai tanda Petik Ya, numerik Biasa saja Kemudian integer Di sini biasanya Di Apa R akan mengenalinya Jika kamu memberikan Kode L Di sini Jadi ketika saya Menyatape 2L Artinya Bilangan 2 integer Bukan bilangan 2 yang sifatnya Real Seperti ini Jadi beda ya 2 yang di sini adalah 2 bilangan real Yang 2 di sini adalah 2 bilangan integer Logical True and false Complex Contohnya di sini ada Bilangan imaginary Untuk meng-assign Vector Yang atomik Yang sifat Tipenya sama Ya, nggak hanya Untuk vector sih Assignment pada umumnya Ya, itu menggunakan Notasi ini Mau kekurang dari Terus Garis Ini atau Tanda sama dengan Tidak masalah Kalau kamu type-nya Di RStudio 2 ini diperbolehkan Nanti sebelah kiri Tanda ini adalah Nama variable Yang akan kita assign Kanannya nanti Datanya Untuk mencetak Harus ada perintah Apa, di type lagi Nama variable nya enter Itu dilakukan di console Jadi ini contoh saya Kamu anda Assign X Sebagai bilangan Numerik ya Sebagai bilangan 1250 Ketikkan ini di source Ya, di script Boleh Langsung di console Juga boleh Tapi ingat Seperti yang saya jelaskan Di materi sebelumnya Jika kamu type Di console Itu tidak bisa disimpan Jadi lebih baik Simpan di source Yang nanti bisa kamu simpan Jika memang ini Mau digunakan lagi Kemudian Supaya R Menyimpan X Sebagai Atau R Menyimpan 1250 Pada Variable X Kamu perlu Mereksekusinya Dengan cara run Yang harus di run Nah, run Kamu Dari source Ini di block Kemudian klik run Atau Kalau kamu type Dari console Ya, ini Enter Nanti saya Bisa dipraktekkan Sendiri Di R langsung Jadi, kalau Sudah typing Di source Ini di block Klik run Hasilnya akan Muncul seperti ini Di source Sudah tersimpan X 1250 Itu satu Elemen saja Menjadikan konstanta Ya Yang sudah kamu inputkan Ini nantinya bisa Dioperasikan Secara Matematis Ya Lakukan operasi Hitung secara Matematis Yang nantinya Disimpan dalam Variable lain Misalkan ini Saya tidak mengolah Angka yang tadi Saya simpan itu Yang dinamakan X Kan ditambah 500 Dibagi 2 Hasilnya dipangkatkan Ini notasinya Lihat Untuk plus Ya plus Pembagian seperti ini Pangkat seperti ini Mirip seperti yang Biasa kita lakukan Di Excel Ya Nah Ini juga disimpan Di source Ya Yang nanti di block Di enter Maka hasilnya Seperti ini Kalau yang ini Boleh Langsung type Di sini Tapi apapun itu Kamu type di source Lalu run Di console Akan tampil Seperti ini Kemudian Untuk mengetahui Ini evaluasi Evaluasi Vector Ya Untuk mengetahui Apa yang Kita simpan Di dalam Vector Tadi Seperti apa Tibanya Kamu bisa Type Mas Entrikan Perintah ini Kamu Tahu X itu Apa sih Tibanya Nah Perintahnya Adalah type Karena dia Bilangan numerik Yang real Tadi Keluarnya Selalu Double Jadi Double Ini Mengacu Kepada Elemen Numerik Ya Jadi Entri Yang kita Inputkan Adalah Bersifat Numerik Tipenya Numerik Bilangan real Sekarang Misalkan Kamu ingin Inputkan Lebih dari Satu Elemen Tapi juga Masih Satu tipe Tadi kan Hanya Satu Namanya Masih Tetap Vektor Atomic Yang satu Elemen Eh Sari Satu Tipe Tapi Lebih Dari Satu Elemen Harus Ditambah Dengan Perintah C Di depan Ya Kemudian Tanda Kurung Ini C-nya Berasal Dari Kata Combine Aturan Namanya Sama Seperti Tadi Tidak Boleh Aturan Untuk Yang Di depan Tetap Kita Pakai Di Sebelah Kiri Tuliskan Namanya Variable Yang Tempat Kamu Menyimpan Vektor Ini Kurang Dari Tanda Kurang Atau Sama Dengan Kemudian Ruas Kanannya Dimulai Dengan C Dalam Kurung Elemen Elemen Dipisahkan Dengan Tanda Koma Ya Untuk Mencetak Tetap Seperti Tadi Run Atau Enter Nah Ini Misalkan Saya Ingin Menginputkan Vektor Saya Berisi 3579 Saya Beri Nama Da D Besar A Kecil Maka Pada Source Kamu Type Da Ini Sama Dengan Ini Tadi Jangan Lupa C 3579 Di Block Enter Nanti Di Konsol Akan Tampil Seperti Ini Tidak Tersimpan Bahwa Vektor Berisi 3579 Tersimpan Dalam Notasi DA Notasi Ini Bisa Di Operasikan Lebih Lanjut Yang Saya Contohkan Seperti Tadi Dilihat Tipenya Diambil Elemennya Nanti Bisa Kita Lakukan Di slide Ini Saya Tampilkan Kamu Bisa Saja Meng-assign Vektor Yang Punya Sifat Istimewa Tapi Numerik Elemennya Tetap Numerik Misalkan Kamu Ingin Assign Vektor Berukuran 10 Yang Isinya 0 Semua Nah Ini Bisa Juga Dilakukan Seperti Ini Perintah Numerik 10 Ya Otomatis Kosong Jadi Dia Seolah-olah Memberikan Tempat Kosong Dulu Isinya 0 Semua Bilangan Bilangan 0 Semua Tapi Ada 10 Sebanyak Yang Kita Butuhkan Kenapa Ini Dilakukan Kadang Kita Perlu Nanti Ketika Masuk Kepemprograman Terkadang Kita Perlu Memberikan Rumah Kepada Hasil Pengolahan Di Langkah Selanjutnya Jadi Dikasih Dulu Rumahnya Baru Nanti Diisi Satu Persat Ini Rumahnya Saya Kosongi Dulu Saya Isi Angka 0 Dulu Semua Sebagai Awal Mula Tapi Nanti Apa Namanya Bisa Juga Kita Meng-assign Seluruh Elemen Benilai Satu Bisa Juga Berisi Angka 0 Tapi Default Kalau Untuk Pemprograman Biasanya 0 Dulu Yang Nanti Diisi Dengan Operasi Yang Selanjutnya Ini Cara Lain Meng-assign Vektor V Yang Isinya 0 Semua Ukurannya 10 10 Bilangan 0 Kalau Mau Bikin Yang Benilai Satu Ini Rep Juga Tapi 0 Ini Diganti Angka 1 Jadi Rep Ini Replicate Mengulang Angka 0 10 Mengulang Angka 1 10 Seperti Tadi Seperti Saya Sampaikan Kenapa Itu Dibuat Kadang-kadang Kita Butuh Rumah Yang Nanti Diisi Rumahnya Sudah Tersedia Kalau Tadi Basicnya 0 Dulu Berarti Vektor V Yang Semula 0 Ini Bisa Saja Kita Ganti Elemen Elemen Dengan Assignment Baru Misalkan Mau Mengganti Elemen Kedua Dengan Angka 2 Mengganti Elemen 5 Diganti Dengan Angka 10 Kamu Bisa Berikan Perintah Seperti Ini Jadi Kurung Siku Ini Adalah Petunjuk Posisi Yang Mana Yang Hendak Kita Assign Baru Tidak Semuanya Jadi V Dalam Kurung 2 Saya Hanya Ingin Mengganti Angka Elemen Kedua Dengan Angka 2 Enter Karena Saya Tidak Mencetak Di sini Otomatis Belum Kelihatan Penggantian Karena Saya Di sini Lanjut Lagi Dengan Perintah Assignment Baru Khusus Hanya Di Elemen Kelima Jadi V Elemen Kelima Jadi Kurung Siku Ini Menunjukkan Elemen Keberapa Dari Faktor Yang Kita Sudah Buat Tadi Isinya Akar 10 Saya Ingin Tau Berhasil Tidak Saya Assignment Baru Saya Type V Enter Maka Di sini Akan Kelihatan Sisanya Tetap 0 Yang Berubah Hanya Elemen Kedua Ini Elemen Kelima Akar 10 3 Komis Sekian Oke Nah Itu Nanti Bisa Saja Di Pemrograman Selanjutnya Kalian Butuh Untuk Mengupdate Memberikan Assignment Baru Di sini Untuk Seluruh Elemen Mulai Elemen Pertama Sampai 10 Oke Nah Sekarang Ada Assignment Faktor Atomic Tetap Tapi Isinya Karakter Yang Hanya Satu Seperti Tadi Ya Jangan Lupa Diberi Tanda Kutip Diran Seperti Biasa Asalnya Seperti Ini Lebih Jari Satu Elemen Tetap Menggunakan Perintah C Ya Tanda Kurung 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 Tutup Di Dalamnya Beberapa Karakter Antara Karakter Ini Tetap Untuk Mencirikan Bahwa Ini Tersimpan Sebagai Karakter Harus Ada Tanda Kurung Tanda Kutip Ketika Kamu Enter Ya Hasilnya Faktor 6 Ini Berisi Elemen Pertama Karakter Ya Yang Berbunyi Amin Karakter Berbunyi Budi Cici Codedi Ya Tipenya Akan Terlihat Beda Dengan Yang Tadi Kalau Tadi Double Karena Numerik Disini Tipenya Karakter Misalkan Kamu Mengentrikan Angka Tapi Angka Tadi Berfungsi Sebagai Karakter Nama Boleh Kan Bernama 1 Bernama 2 Bernama 3 Bernama 4 Atau Angka 1 2 3 4 Ini Nanti Tidak Bisa Dioperasikan Hitung Tapi Hanya Dipakai Untuk Menunjukkan Golongan Saja Kelompok Saja Maka Cara Yang Tadi Boleh Kamu Lakukan Angka 1 Diberi Tanda Kurung Angka 2 Diberi Tanda Kurung Boleh Atau Yang Ini Kalau Disini Langsung Tanda Kurung Tanda Kurung Tanda Kutip Disini Tidak Perlu Tanda Kutip Karena Sudah Ada Perintah As Karakter Jadi Ini Numerik Tapi Nanti Dipakai Sebagai Karakter Otomatis Walaupun Kamu Tidak Menggunakan Tanda Petik Dia Akan Terecord Seperti Ini Tanda Satu Tanda Petik Tanda Petik Yang Tipenya Setelah Kita Perintahkan Type Of Maka Tipenya Pasti Karakter Type 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 C C Namanya Untuk True False Seperti Biasa Type S S True W False Kalau Lebih dari Satu Elemen Silahkan Dikombine Dengan Perintah C Ini Assignment Logika Biasanya Banyak Dipakai Di sini Operator Bolehan Tanda Kurang Dari Lebih Dari Kurang Dari Sama Dengan Lebih Dari Sama Dengan Yang Sama Dengan Double Kalau Tidak Sama Dengan Depannya Ada Tanda Seru Ini Per Elemen Ini Bukan Ini Juga Ini Atau Ini Bukan Entry Wise Dan Perintah Dan Double Done Contoh Misalkan Kamu Punya Variable Atau Objek S Faktor Satu Elemen Yang Isinya True Dan Faktor Satu Elemen Isinya False Namanya W Ketika Saya Melakukan Assignment Untuk T Yang Bunyinya S Dan W Maka Seperti Pada Operasi Logika True Dan False Hasilnya Tetap False Ini kan Operator Done Jika Jika Benar S Benar Dan W Salah Maka Dan Ini Menghasilkan Assignment Untuk Untuk Yang Bunyinya Juga Salah Yang Bunyinya Juga False Tapi Kalau Menggunakan Perintah Atau Hasilnya Bisa True Karena Atau Kan Konsepnya Salah Satu Benar Benar Kalau Dan Salah Satu Benar Dianggap Salah Benar Kan Cuma Satu Harus Benar Semua Baru Berbunyi True Jadi Ini Di Logika Operator Logika Semua Bisa Kalian Terapkan Kalau Disini Bukan T Itu Bukan S Karena S Itu True Bukan Benar Berarti Salah Jadi Operator Dan Operator Atau Operator Negasi Oke Sekarang Masuk Konsep List Jadi Vektor Tetap Satu Baris Satu Kolom Atau Satu Kolom Satu Baris Beberapa Kolom Atau Satu Kolom Beberapa Baris Tapi Isinya Tidak Satu Elemen Mix Berbeda Dengan Atomic Vektor Jadi Disini Misalkan Saya punya Ingin Menginputkan Tipe Numerik Bilangan Satu Koma Tiga Integer Angka Satu Tipe Nya Satu L Karakter A Dan Karakter Logi Sorry Elemen Karakter Dengan Nama Karakter A Elemen Logika Yang Isinya True Saya Mau Membuat Menginputkan Ini Dalam Bentuk List Kasih Nama Tertentu Namanya Vektor X Maka Perintah 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 Seperti Tanda Sama Dengan Boleh Pakai Sama Dengan List Isinya 1,3 Integer Angka Integer 1 Karakter A Dan Logika True Maka Ketika Kamu Enter Secara Otomatis Mengeluarkan Ini Semua Karena Beda Ini Kelihatan Jadi Elemen Yang Pertama 1,3 Yang Kedua Satu Yang Ketiga Karakter A Yang Keempat Statement Logika True Yang Kalau Kita Type Kita Cek Tipenya Namanya List Oke Nah Ini Disini Boleh Saja Kamu Melakukan Hal Yang Sedikit Berbeda Untuk Mendefinisikan Vektor List Jadi Bisa Saja Elemen Elemen Dari Vektor List Ini Juga Lebih Dari Satu Elemen Vektor Vektor Juga Juga Bisa Jadi Mengelompokkan Jadi Saya Punya Vektor A Yang Isinya Angka 1 Sampai 10 Kemudian Kalau B Cuma Satu Jadi Integer Angka Satu C Karakter Yang Isinya Cuma Satu Ini Juga Bisa Kita Gabung Dalam Satu Vektor Dengan Perintah List Seperti Tadi Jadi A Angka Satu Sampai Sepuluh B Sama Dengan Satu C Sama Dengan Malang Ini Juga Boleh Seperti Kasih Nama A B C Kalau Tadi Tidak Pakai Nama Saya Yang Nantinya Ketika Kamu Enter Akan Terlihat Dari Y Itu Elemen A Isinya Ini Elemen B Isinya Ini Elemen C Isinya Malang Dan Jika Bisa Kamu Tanyakan Apa Nama Nama Elemen Di Dalam Y Maka Akan Keluar Di Dalam Y Itu Terdapat Elemen Bernama A B Dan C Jadi Kalau Mau Kasih Nama Tiap Elemen Juga Bisa Oke Nah Jika Ingin Memanggil Per Elemen Mudahnya Dengan Pemberian Nama Ini Kalau Tadi Tanpa Nama Agak Susah Kita Tidak Bisa Memanggil Separately Kalau Ini Kamu Bisa Memanggil Secara Terpisah Jadi Y Elemen A Dari Y Ini Notasinya Tanda String Dollar Ini Kamu Butuh Elemen A Saja Butuh Elemen C Saja Butuh Elemen B Saja Bisa Oke Nah Untuk Melihat Atau Analisis Apa Yang Ada Di Dalam Faktor Ada Merintah Beberapa Di Sini Type Of Ini Sudah Pernah Kita Lakukan Tadi Tipe Datanya Length Ini Untuk Ukurannya Banyaknya Elemen Sedangkan STR Ini Struktur Faktor Yang Bisa Kita Pakai Ketika Di Dalam Satu Faktor Itu Lebih Dari Satu Tipe Data Jadi Misalkan Tadi Ini Tadi Faktor 6 Ini Kan Isinya Karakter Semua Kamu Type Of Dia Akan Keluar Istilahnya Tipenya Karakter Panjangnya 4 Karena Ada 4 Elemen Tapi Kalau Kamu Type Perintah STR Dia Akan Lepi Complete Penjelasannya Jadi STR 6 Itu Akan Menginformasikan Kamu Bahwa Elemennya Itu Bertipe Karakter 1 Sampai 4 Masing Elemennya Ini Jadi Lebih Complete Lagi Informasinya Kemudian Untuk Vektor Yang D Tadi Ketika Kamu Berkasih Perintah Type Of Dia Bilang Double Ketika Kamu Perintahkan Length 4 Jawabannya Ketika Kamu Perintahkan STR Dia Menjelaskan Bahwa D D Ini Vektor Numerik 1 Sampai 4 Isinya Untuk List Bahkan Perintah Type Of Ini Tidak Mengeluarkan Sama Sekali Tipe Dari X Ini Kenapa Karena Macem Macem Tipe Jadi Dia Tidak Akan Mengenali Atau Tidak Memunculkan Di Sini Gimana Kalau Ingin Tahu Adanya Di STR Kalau Length Biasa Tetap Dia Bisa Mengeluarkan Berapa Panjang Dari Vektor Tadi Ada Berapa Elemen Sehingga STR Ini Lebih Pas Pada Vektor Yang Sifatnya List Karena Dia Akan Jelas Menyebutkan Jadi Ada Empat Elemen Yang Pertama Angka Numerik Yang Kedua Integer Yang Ketiga Karakter Yang Keempat Logika Kalau Kamu Tidak Beri Nama Maka Disini Juga Tidak Muncul Namanya Kalau Tadi Dikasih Nama A B C Akan Muncul Disini Namanya Seperti Ini Nah Ketika Y Diberi Nama Elemen Pertama A Elemen Berdua B Elemen Ketiga C Maka Ketika Perintah STR Kita Terapkan Ya Akan Muncul Nama Elemen Disini Begitu Sekarang Matrix Matrix Ya Ada Baris Ada Kolom Cara Pendefinisianya Bisa Kamu Lihat Disitu Ada Beberapa Cara Cara Yang Pertama Saya Mendefinisikan Vektor Yang Berisi 1 2 3 4 5 6 Nah Perintah Matrix Disini Akan Membaca Ya Akan Menempatkan Angka-angka Ini Kedalam Kolom Terlebih Dahulu Jadi 1 2 Ini Ini Bacanya Seolah Kolom Kebawah Di 1 2 Dan Seterusnya Ya Seolah Kita Dibaca Akan Dibaca 1 2 3 4 5 6 Kebawah Tapi Begitu Ada Perintah Matrix Kita Akan Punya Identitas Ini Ya Banyaknya Kolom Ada 2 Eh Banyaknya Baris 2 Maka Dia akan Disusun Banyaknya Kolom 3 Ya Angka-angka Ini Akan Disusun Sesuai Identitas Itu Jadi Karena Ada 2 Baris Maka Dia akan Dipenggal 2 2 Ini Yang Ini Akan Pindah Kesini Yang Ini Akan Pindah Kesini Nah Perintah Matrix Itu Cara Kerjanya Demikian Jadi Angka Yang Ditulis Di Vector Ini Default Memanjang Kebawah Di Satu Kolom Nah Dengan Tambahan Perintah Matrix Di Banyaknya Baris Dan Kolom Maka Secara Otomatis Dia akan Menempatkan Ya Sesuai Identitasnya Disitu Oke Bisa Juga Kamu Evaluasi Seperti Tadi Kamu Examine Dengan Type Of Dengan Struktur STR Tambahan Satu Lagi Kalau Tadi Pakai Perintah Length Disini Tidak Bisa Disini Perintah Yang Digunakan Adalah Dim Karena Matrix Ya Jadi Disini Ketika Perintahnya Type of Double Karena Isinya Numerik Semua STR Maka Bunyinya Numerik Baris 1-2 Kolom 1-3 Disini Istilahnya Isinya Seperti Ini Oke Cara Yang Lain Seperti Ini Ya Tapi Ini Untuk Bilangan Integer Kalau Tadi Double Real Bilangan Real Kalau Untuk Bilangan Integer Bisa Kamu Lakukan Cara Seperti Ini Jadi Tidak Usah Mendefinisikan C Yang Berisi Bilangan 1-6 Disini Langsung Menyatakan 1-6 Ya Otomatis Dia akan Terdetek Sebagai Integer 1.6 Itu Artinya 1-6 1-2-3-4-5-6 Terdefinisi Sebagai Integer Sama Seperti Tadi Sebenarnya Perintah Ini Sebenarnya Seperti Ini Turun Kebawah Terus Di-assign 2-2 Pindah Ke sini Di sini Pindah Ke sini Menjadi Mahasis Karena Ada Perintah N Row Sama Dengan 2 Jika Kamu Malas Mengetikkan Yang Ini Cukup Dengan Ini Saja Bisa Jalan Jadi Otomatis Kalau Dibuat 2 Baris Berarti Penggalanya 2-2 Bahkan Kalau Malas Lagi Ini 2 Ini Tanpa Perintah N Row Pun Jadi Tetap Bisa Jadi Tidak Perlu Menggunakan N Row Tetap Bisa Menjadikan Itu tadi Menjadi Matrix Berukuran 2 Baris 2-nya Teridentifikasi Sebagai Banyaknya Baris Nah Setelah Kita Type Off Kelihatan Bahwa Yang Ada Disitu Integer Bukan Numerik Seperti Tadi Bukan Bilang Oke Cara Yang Tadi Yang Di Depan Itu Bisa Kita Lakukan Ketika Kita Ingin Menginputkan Matrix Yang Secara General Ini Angkanya Macem-macem Cara Yang Di Awal Tadi Yang Paling Pas Karena Kita Tidak Bisa Kasih Sifat D-rate Ini Beda Beda Angkanya Jadi Seperti Yang Tadi Saya Bilang Perintah Matrix Itu Membaca Seolah Input Bilangan Itu Satu Kolom Saja Jadi Ini Bacanya 1,2 1,2 Dulu 1,5 5,4 4,4 3,1 Membacanya Dari 1,2 1,5 5,4 4,4 3,1 2,9 Sehingga Ketika Ketika Mendefinisikan Itu Dalam Faktor Faktor Yang Diberi Nama C Ini Tadi Harus Seperti Itu Urutannya Baru Sebutkan Mau Jadi Berapa Baris Berapa Kolom Membacanya Ini Per Kolom Atau Bisa Juga Kamu Menggunakan Perintah Erbine Erbine Disini Maksudnya Menggabungkan Baris Rol Menggabungkan Baris Setelah Terlebih Dulu Mendefinisikan Atau Meng-assign Baris Sesuai Baris Yang Ada Di Matriks Ini Baris Pertama Isinya 1,2 5,4 3,1 Baris Kedua Berisi 1,5 4,4 2,9 Perintah Perintah Erbine Ini Menggabungkan B1 Dan B2 Menjadi Matriks B Disini Bunyinya B1 Matriks Ini tetap Kita pakai Perintah Matriks Ini Tadi Tapi Isinya Penggabungan Dua Baris B1 B2 Dengan Identitas Banyaknya Baris Ada Dua Tidak Perlu Kamu Sebutkan Banyaknya Kolom Menyesuaikan Setelah Dienter Ini Hasilnya Seperti Ya Jadi Erbine Itu Membentuk Matriks Dengan Baris Baris B1 Dan B2 Selain Menggunakan Perintah Erbine Menggabungkan Baris Bisa Juga Kamu Menggunakan Perintah Penggabungan Kolom Penggabungan Kolom Disini Sama Seperti Tadi Harus Didefinisikan Dulu Kolom Kolom Jadi C1 1.2 1.5 Kolom 2 5.4 4.4 Kolom 3 3.1 2.9 Perintahnya Cbin Sama Seperti Tadi Harus Pakai Matriks Di depannya Matriks Cbin Isinya C1 C2 C3 Identitas Dua Baris Juga Kita Seperti Hasilnya Serupa Memang Tujuannya Sama Dengan Beberapa Jara Terserah Menurutmu Mana yang Lebih mudah Oke Kemudian Jika kamu Ingin tahu Identitasnya Seperti tadi Type of Isinya Bilangan numerik Double Bilangan real Yang secara Struktur Dia bersifat Berisi Dua dimensi Baris 1 Sampai 2 Kolom 1 Sampai 3 Isinya Ini semua Lihat Ini bacanya Kan Satu Seperti Saya Bilang Di awal Tidak Digunakan Length Tapi Dim Dimensinya Dua Baris 3 Kolom Sedangkan Yang terakhir Tentang Faktor Faktor Biasa digunakan Untuk Mengidentifikasikan Kategori Atau level Dari suatu Variable Oke Biasanya Dipakai Untuk Mendefinisikan Perlakuan Sifatnya Juga Diskret Tapi Diskretnya Bukan Berupa Angka Disini Berupa Level Jadi Bisa Saja Kamu Memberikan Nama Dalam Bentuk Integer Tapi Tidak Bisa Dilakukan Operasi Hitung Seperti Tadi Kita Pakai Tanda Kutip Oke Jadi Notasinya Kalau Tadi As Karakter 1 2 3 4 Langsung Terbaca Sebagai Nama Saja Tapi Ketika Saya Menggunakan Disini As Faktor 1 2 3 4 Itu Nanti Dia Akan Berubah Menjadi Kategori Yang Mempunyai Tingkatan Di level 1 Level 2 3 Dan 4 Tipen Tipen Tep Integer Karena Angka Yang Dipakai Disini Hanya Menunjukkan Tingkatan Tidak Menunjukkan Apa Tidak Bersifat Tidak Bisa Dioperasikan Hitung Seperti Bilangan Numerik Yang Umum Bilangan Real Yang Umum Bisa Juga Pakai Nama ABCD Jadi Level Disitu Tapi Perintahnya Disini Asfaktor Jangan lupa Kalau huruf Harus tetap Menggunakan Tanda Putip Kalau tadi Pakai 1,2,3,4 Tidak Perlu Langsung Oke Sampai Sini Untuk materi Ini Sedangkan Untuk Data Frame Pada PPT Selanjutnya Untuk Materi Yang Ini Saya Tutup Akhirin Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh